Eternal Secret King Season Bab 961, Saya Pikir Anda Bosan Hidup Ah! Lord Panglan yang sempurna bergidik dan berteriak kesakitan. Dia memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan meringkuk tubuhnya seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Kerumunan itu tercengang. Jika semua orang terkejut ketika Lord Panglan yang disempurnakan melepaskan serangan kesadaran roh. Serangan balik Su Zemo benar-benar mengejutkan. Lord Panglan yang sempurna telah berkultivasi selama ratusan tahun dan setengah langkah kerana Void Reversion. Itu hanya logis untuk kultivasinya berada di level ini. Namun, Su Zemo hanya sedikit lebih tua dari seratus tahun dan berada di alam Naschen Sol tahap akhir, bagaimana mungkin esensi spiritnya begitu menakutkan. Faktanya, roh esensinya begitu kental sehingga mampu melepaskan serangan kesadaran roh. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa Lord Panglan yang disempurnakan jelas dikalahkan dalam bentrokan kesadaran roh itu. Kenyataannya, saat Su Zemo memasuki ranah Naschen Sol, dia sudah mampu melepaskan serangan kesadaran roh dengan menggabungkan kedua roh esensinya. Pada saat dia berkultivasi ke Naschen Sol tahap akhir, dua roh esensinya murni dan cukup kental dengan sendirinya tanpa fusi. Roh esensi berambut hitam mengolah dua teknik budidaya abadi dan budis tingkat atas. Tidak hanya itu, ada juga makanan dari lotus hijau penciptaan. Bagi Su Zemo, wajar saja jika serangan kesadaran rohnya dapat menekan kesadaran roh Lord Panglan yang disempurnakan. Tuhan Sempurna Panglan mengalami sakit kepala yang hebat saat luka muncul di roh esensinya. Cedera esensi spirit adalah yang paling sulit untuk disembuhkan. Tiba-tiba, dia merasakan penyesalan yang kuat. Dia berjuang untuk berdiri. Sayangnya, Su Zemo tidak akan memberinya kesempatan lagi. Setelah serangan kesadaran roh, sosok Su Zemo melintas dan tiba di hadapan Lord Panglan yang sempurna dalam sekejap mata. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuk gelabela yang terakhir dengan lembut. Uff! Sebuah lubang berdarah muncul di gelabela Lord Panglan yang disempurnakan. Roh esensinya benar-benar hancur. Penjelmaan monster lain telah mati. Nomor satu dari peringkat fenomena 400 tahun yang lalu, sebuah eksistensi yang setengah langkah kerana Void Reversion, mati tepat di depan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia mati lebih cepat dari Ye Tian Cheng. Itulah bahaya bentrokan kesadaran roh. Bahkan jika roh esensi seseorang tidak dihancurkan pada saat pertama, mudah bagi mereka untuk terguncang. Mereka tidak akan bisa pulih tepat waktu dan lawan mereka mungkin memanfaatkan momentum untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, sebagian besar waktu, para pembudidaya akan bertarung dan membunuh satu sama lain. Jarang bagi mereka untuk menggunakan serangan kesadaran roh atau keterampilan rahasia roh esensi segera. Ini setara dengan pertempuran hidup dan mati yang terjadi dalam sekejap. Tidak ada yang percaya diri untuk menang. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka menang, jika roh esensi mereka terluka dalam prosesnya, itu akan menyebabkan masalah tanpa akhir, itu tidak sepadan sama sekali. Ye Tian Cheng dan Tuan Yang Sempurna Panglan, dua teladan dan dua mantan nomor satu dari peringkat fenomena, jatuh satu demi satu. Tiba-tiba, niat membunuh yang aneh memenuhi mistik kohurtiart. Pembalikan kekosongan dari sekte esensi kekacauan, sekte biduk surgawi, istana guntur zephir, sekte pedang, dan aula api neraka saling bertukar pandang. Meskipun lima pembalikan void tidak berekspresi, kesadaran roh mereka berkomunikasi secara diam-diam. Melambaikan tangannya, Su Zimo menyingkirkan gunung magnet mistik dan 49 pedang terbang dewa sempurna yang ditekan di bawahnya. Sayangnya, dia tidak berhasil mendapatkan tas penyimpanan Lord Panglan dan Ye Tian Cheng yang disempurnakan. Palu batu misterius Ye Tian Cheng juga disingkirkan oleh para pembudidaya Chaos Essence Sek sejak lama. Namun, pedang terbang Lord Sempurna Panglan mendarat di tangan Su Zimo. Tanpa ragu, Su Zimo memberikan pedang terbang itu kepada Ji Cheng Tian. Dia memiliki penciptaan trate hijau dan senjata Dharma seperti pedang terbang tidak akan meningkatkan kekuatan tempurnya banyak, dia mungkin juga memberikannya kepada sahabatnya. Adegan ini membuat banyak Naschen Souls iri sekali lagi. Dalam waktu singkat itu, Su Zimo telah memberikan dua senjata dharmic Lord yang disempurnakan dan teh mistik kelas tertinggi. Salah satu dari mereka akan menyebabkan mata seseorang menjadi merah dan banyak pembudidaya akan memperebutkannya. Ji Cheng Tian tahu bahwa alasan mengapa dia diburu oleh Diyin beberapa lusin tahun yang lalu dan nyaris tidak selamat adalah karena hubungannya dengan Su Zimo, ini adalah sesuatu yang membuat Su Zimo merasa bersalah. Sekarang setelah Su Zimo kembali, dia ingin menebus rasa bersalah yang dia rasakan menggunakan senjata dharmic bawaan ini. Ji Cheng Tian merenung sejenak dan tidak menolak. Tatapan Su Zimo beralih ke seorang biarawan dari biara tanpa bentuk dan berkata dengan acuh tak acuh, serahkan. Itu adalah biksu void reversion dengan gelar Dao Su An Ming. Kerumunan tercengang. Semua orang tidak mengerti mengapa Su Zimo tiba-tiba berbalik ke sekte Buddha. Sejak awal, para biksu Buddha tidak melakukan apa-apa. Mungkinkah Su Zimo sudah sombong sampai-sampai dia meremehkan semua orang? Biksu Su An Ming menurunkan pandangannya dan bertanya tanpa memandang Su Zimo, Pelindung Su, apa yang kamu bicarakan? Bahkan di dalam sekte Buddhis, ada biksu yang busuk sepertimu. Su Zimo mencibir dingin dengan tatapan mengejek. Pelindung, perhatikan kata-katamu. Siapa yang Anda bicarakan? Bagaimana biara tanpa bentuk kami menyinggung Anda? Petik 2. Banyak biksu dari biara tanpa bentuk memelototinya. Ekspresi Su Zimo menjadi dingin saat dia memelototi biksu Su An Ming dan bertanya lagi, Biksu, apakah itu berarti Anda ingin bermain bodoh dengan saya? Tolong jelaskan, Pelindung Su. Biksu Su An Ming masih tanpa ekspresi dan tenang. Yah, baiklah. Su Zimo mengangguk. Karena kamu ingin berpura-pura, aku akan membiarkanmu menderita. Hancurkan. Mata Su Zimo berbinar dan dia berteriak. Bersin. Kelompok pembudidaya masih bingung dan hanya mendengar suara pakaian robek. Namun, mereka melihat sinar cahaya hijau keluar dari jubah Biksu Su An Ming. Sebuah platform lotus hijau muncul dan pecah dari tas penyimpanan Biksu Su An Ming. Teratai hijau penciptaan. Semua orang membuka mulut mereka sedikit saat kesadaran muncul pada mereka. Selama pertempuran antara Su Zimo dan Ye Tian Cheng sebelumnya, lotus hijau penciptaan bertabrakan dengan palu batu misterius. Lotus hijau penciptaan jatuh ke kerumunan tetapi sebelum Su Zimo dapat mengambilnya kembali, Biksu Su An Ming dari biara tanpa bentuk telah menyembunyikannya. Uff! Lotus hijau penciptaan berputar perlahan dan menyebabkan luka muncul di pinggang Biksu Su An Ming saat darah mengalir. Dalam sekejap mata, jubahnya ternoda. Biksu Su An Ming mendengus dan mundur setengah langkah. Bagaimana tubuhnya bisa menahan kekuatan lotus hijau penciptaan? Lotus hijau penciptaan ingin merobek udara tetapi Biksu Su An Ming buru-buru mengeluarkan seekor ikan kayu, satu, untuk menekannya. Dia menyalurkan kekuatan dharmanya dan menyuntikkannya ke dalam ikan kayu. Ikan kayu bersinar terang dan menyematkan lotus hijau penciptaan di udara, membuatnya tidak bisa bergerak. Beku, apakah kamu pikir aku tidak akan bisa merasakannya karena kamu meletakkan segel di tas penyimpananmu? Su Zimo mencibir, Terate hijau penciptaan adalah senjata Dharma takdirku dan telah dipelihara selama seratus tahun. Bagaimana bisa seorang Biksu dengan niat jahat sepertimu menyentuhnya? Ketika Biksu Su An Ming melihat bahwa dia tidak bisa lagi melanjutkan penyamarannya, dia memutuskan untuk berhati-hati dengan angin dan berkata dengan suara yang dalam, Junior, jangan memfitnah saya. The Creation Green Lotus adalah benda suci dari biara-biara Buddha sejak awal. Karena telah muncul kembali, itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, ke sekte Buddhis kita. Dia tidak masuk akal. Daobeng Yuding mengerutkan kening dan hendak masuk untuk bernegosiasi ketika ekspresi Su Zimo benar-benar gelap. Dia mengingat kata-kata Iblis Ji tentang perbedaan antara makhluk abadi dan Iblis. Orang-orang dari sekte Iblis akan berjuang untuk apapun secara terbuka. Adapun pembudidaya sekte abadi, mereka akan berjuang untuk itu juga. Namun, mereka akan melakukannya secara rahasia dengan melemparkan tuduhan kepada orang-orang dari sekte Iblis. Saat ini, Biksu Buddha Suan Ming tidak hanya ingin merebut lotus hijau penciptaannya, dia bahkan bertindak sepenuhnya benar tentang hal itu. Beraninya kau mencoba merebut sesuatu milikku. Tatapan Su Zimo dingin saat dia berkata perlahan, saya pikir anda bosan hidup. Bab 962, Perangkap Fatal. Para pembudidaya tergerak. Apakah dia mengancam Void Reversion? Setelah membunuh Ye Tian Cheng dan Dewa Sempurna Panglan berturut-turut, kekuatan tempur Su Zimo telah melampaui semua teladan jiwa baru lahir yang ada. Tapi sekarang, fakta bahwa Su Zimo mengatakan sesuatu seperti itu kepada pembalikan kekosongan dari sekte Buddha mengejutkan semua orang. Bukankah Su Zimo terlalu arogan? Dia sebenarnya mengancam Void Reversion. Dia pasti menjadi sombong setelah membunuh dua teladan berturut-turut. Dia hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri saat ini. Petik 2 Biasanya, mengingat kekuatan tempur Su Zimo, dia pasti akan mampu menantang Void Reversion di seluruh dunia besar. Namun, ini adalah penerus biara tak berbentuk dari biara-biara Buddha dan bukan pembalikan kekosongan biasa. Dia baru saja melalui dua pertempuran besar dan telah menghabiskan banyak stamina dan kekuatan mental. Jika dia masih berani memprovokasi Void Reversion saat ini, dia meminta untuk dipermalukan. Ledakan. Tanah bergetar. Saat kerumunan itu ragu, Su Zimo sudah menyerang. Dia tidak mengancam Void Reversion, dia memilih untuk menyerang yang terakhir secara langsung. Kaki Su Zimo mendarat di tanah dan dia menyerang ke depan. Ada ledakan sonic di belakangnya dan dia tiba di hadapan Biksu Suan Ming dalam sekejap mata. Berangkat. Su Zimo membalik telapak tangannya dan menabrak kepala Biksu Suan Ming dengan kekuatan yang menakutkan, menutupi langit. Berani. Mundur. Di antara enam biara Buddha, tiga biara utama di benua tengah telah tiba dan berdiri bersama. Ketika biara berongga dan biara kebijaksanaan melihat Biksu Suan Ming diserang, mereka berteriak tanpa ragu dan menyerang satu demi satu. Jari berongga. Telapak tangan kebijaksanaan. Ada serangan jari dan serangan telapak tangan. Segel Dharma tanpa bentuk. Biksu Suan Ming mendengus dingin. Tanpa tergesa-gesa, dia membuat segel Dharma dengan kedua tangan dan menghancurkannya ke arah Su Zimo. Tiga Biksu Void Reversion membalas pada saat yang sama dengan kekuatan yang menakutkan dan kekuatan Dharma yang dahsyat, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Fufu, Su Zimo adalah orang yang mencari kematian. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Untuk berpikir bahwa dia akan berani mengambil inisiatif melawan Void Reversion. Fufu, dia benar-benar terlalu memikirkan dirinya sendiri dan tidak menganggap serius para pahlawan dunia. Dia mungkin tidak menyangka dirinya akan diserang oleh tiga Void Reversions. Beberapa menggelengkan kepala, beberapa mencibir, beberapa bangga dan beberapa khawatir. Tuan, apa yang kamu tunggu? Leng Rowe berbalik dan menanyai Daulor Glan Yue dengan keras. Tatapan Daulor Glan Yue berkedip. Saat dia hendak mengangkat tangannya, dia merenung sejenak dan menutup matanya. Pada akhirnya, dia tidak ikut campur. Ini berarti bahwa Daulor Glan Yue diam-diam menyetujui tiga Void Reversion yang mengeroyok Su Zimo. Daobeing Yuding cukup jauh dari biara-biara Buddha dan sudah agak terlambat baginya untuk membantu. Saat itu, situasi di medan perang berubah. Daobeing Cigai dari Zephyr Thunder Palace serta Void Reversions dari Chaos Essence Sec, Swat Sec, Helphire Hall dan Heavenly Deeper Sec yang menyaksikan pertempuran dari tidak jauh bangkit pada saat yang bersamaan. Lima pembalikan Void tetap diam dengan ekspresi dingin saat seberkas cahaya bersinar dari glabela mereka. Tiba-tiba, kesadaran roh yang sangat menakutkan meledak, mengembun menjadi pedang, pedang, dan tombak di udara sebelum menabrak Su Zimo. Seketika, kekosongan bergetar dan riak muncul satu demi satu. Set. Ekspresi orang banyak berubah ketika mereka melihat itu. Lima Void Reversions menyerang pada saat yang bersamaan. Selain itu, mereka tidak menguji air dengan mendekati Su Zimo atau menggunakan seni Dharma apapun. Sebaliknya, mereka segera merilis skill Rahasia Essence Spirit. Sebuah jebakan yang fatal. Void Reversions telah menggunakan skill Rahasia Essence Spirit melawan Nas Chainsol. Selanjutnya, lima Void Reversions menyerang pada saat yang bersamaan. Ini setara dengan tidak memberi Su Zimo kesempatan untuk bertahan hidup atau membalas. Mereka ingin diamati. Itu adalah jebakan yang fatal. Ini jauh lebih menakutkan daripada serangan kesadaran roh yang dilepaskan oleh Dewa Sempurna Panglan sebelumnya. Satu keterampilan rahasia roh essensi sudah cukup untuk membunuh roh essensi Lord Panglan yang sempurna, apalagi lima sekaligus. Waktu dari lima Void Reversions Sempurna. Mereka telah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang lama. Itu karena ada tiga pembalikan kekosongan dari biara-biara Buddha yang menyerang Su Zimo, menarik perhatian penuhnya. Lebih tepatnya, ini adalah situasi tanpa harapan. Eight Void Reversions bekerja sama untuk membunuh Naschen Sol adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Periluosue dari Snowdrift Valley sangat marah dan berdiri dengan ekspresi terkejut. Sekarang, sudah terlambat baginya untuk membantu. Satu-satunya orang yang bisa menghentikan semuanya adalah Daolord Lan Yue. Namun, dia menutup matanya pada saat itu. Kerumunan terdiam melihat itu. Jadi bagaimana jika dia adalah dewa yang disempurnakan nomor satu? Itu seperti yang dikatakan Daolord Lan Yue, jika ujung seseorang terlalu tajam, mudah untuk mati. Memikirkan fakta bahwa tiga orang yang berada di puncak peringkat fenomena akan mati di sini hari ini agak ironis. Namun, siapa yang mengira bahwa pesta teh seribu bangau yang diadakan setiap seribu tahun sekali akan menjadi tempat pemakaman para inkarnasi monster ini? Sama seperti semua orang meratapi secara internal, Suzimo yang berada di tengah badai menarik kembali telapak tangannya. Tatapannya sedalam laut dan dia sangat tenang. Rambut hitamnya berkibar tanpa angin. Dalam sekejap mata, helayan rambut merah bercampur di antara rambut hitamnya. Mata Suzimo masing-masing berubah merah dan hitam. Meretih. Suara tulang retak bisa terdengar dari dalam tubuh Suzimo. Tubuhnya mengembang dan bangkit. Aura kehancuran yang gemetar terpancar dari tubuhnya. Itu biadab dan primitif, seolah-olah itu berasal dari zaman purba. Ki iblis melonjak dan keganasan deras melanda dunia. Pakaian Suzimo robek dan sisik merah muncul di permukaan kulitnya seperti pelat logam yang terbakar merah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah itu adalah pintu dan jendela ke neraka. Surga, monster macam apa itu? Mengapa saya tidak bisa mengedarkan garis keturunan saya? Garis keturunan apa yang dimiliki orang ini yang menekan garis keturunanku? Ah apakah itu naga? Kelompok pembudidaya gemetar dengan ketakutan yang tak ada habisnya di mata mereka. Peri Luosue, Hang Kiyuyu dan yang lainnya bergidik. Kembali di miriat Fenomenon City, mereka menyaksikan Suzimo berubah menjadi naga dan sangat terkejut. Itu juga karena naganya sehingga Suzimo mampu membunuh ras dewa sepenuhnya. Tapi sekarang, Suzimo di depan mereka bahkan lebih menakutkan daripada keberadaan yang berubah menjadi naga di kota Fenomena segudang 100 tahun yang lalu. Seseorang akan mati. Hampir pada saat yang sama, Peri Luosue, Hang Kiyuyu dan yang lainnya bergumam. Dalam kesadaran Suzimo, kedua Roh Esensi telah menyatu menjadi satu. Karena delapan pembalikan Void menyerang pada saat yang sama, dia tidak peduli dan hanya bisa menggabungkan Roh Esensinya untuk bertahan melawan jebakan fatal ini. Serangan dari lima Void Reversions dari Chaos Esens Sek, Sword Sek, Heavenly Deeper Sek, Zephyr Thunder Palace, dan Helphire Hall telah memicu niat membunuh di dalam hatinya sepenuhnya. Karena Daolord Lan Yue ingin berpura-pura tidak tahu, tidak ada yang bisa menyalakannya karena melakukan pembantaian. Bab 963, Satu Pukulan Meskipun Void Reversions dari Zephyr Thunder Palace, Chaos Esens Sek dan tiga sekte lainnya menyerang kemudian, skill rahasia Esens Spirit muncul seketika dan serangan mereka adalah yang pertama tiba. Setelah naganya, Suzimo segera mengaktifkan manik-manik doa Mingwang. Berdengung Pergelangan tangan kirinya bersinar dengan cahaya keemasan menyilaukan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, penghalang emas berkilauan muncul di sekelilingnya dan bahasa Sansekerta kuno yang misterius muncul, itu sempurna dan suci. Senjata Dharma Esensi Roh Mata Daobeing Cigai dan yang lainnya terfokus. Di antara senjata dharmik, senjata esensi spirit dharmik adalah yang paling langka. Lebih jauh lagi, berdasarkan penilaian mereka, senjata dharmik di pergelangan tangan Suzimo memiliki tingkat yang sangat tinggi dan merupakan harta langka bagi mereka. Keserakahan melintas di mata mereka pada saat yang bersamaan. Suzimo memiliki terlalu banyak harta padanya. Setelah membunuh anak itu dan merebut hartanya, pasti akan ada pertempuran sengit. Lotus hijau penciptaan telah jatuh ke tangan biara-biara Buddha. Mereka harus mendapatkan harta yang tersisa. Bang, bang, bang. Saat penghalang emas terbentuk, kesadaran roh yang dilepaskan oleh lima keterampilan rahasia roh esensi turun. Nanti dan Suzimo akan dibunuh oleh lima kesadaran roh. Penghalang emas bergetar dan bahasa Sansekerta meredup. Dua energi yang berbeda membeku selama sepersekian detik dan penghalang emas meledak seketika. Namun, kekuatan lima kesadaran roh juga terbelah dua. Astaga! Sisa dari lima kesadaran roh langsung menembak ke dalam glabela Suzimo. Lima Void Reversions mencibir internal ketika mereka melihat itu. Jadi bagaimana jika dia memiliki senjata dharmic spirit essence? Karena kultivasinya tidak cukup tinggi dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari senjata dharma. Selanjutnya, ini adalah keterampilan rahasia roh esensi yang dirilis oleh mereka berlima bersama-sama. Bahkan jika senjata dharma roh esensi berhasil bertahan melawan sebagian besar kekuatan, sisa kesadaran roh akan dapat memasuki kesadaran Suzimo dan membunuhnya. Lima kesadaran roh menerobos ke dalam lautan kesadaran Suzimo, menciptakan gelombang yang menabrak roh esensinya. Meskipun lotus hijau penciptaan masih di tangan Biksu Suan Ming, 45 biji teratai mengelilingi roh esensi Suzimo dan tidak pernah meninggalkan sisinya. Penciptaan teratai hijau tidak dapat bertahan melawan kekuatan kesadaran roh. Namun, biji teratai adalah senjata dharma esensi roh. Ke-45 biji teratai berubah menjadi sinar cahaya yang mengelilingi roh esensi Suzimo, memancarkan aura tajam yang menakutkan. Saat lima kesadaran roh turun, mereka dipotong-potong oleh 45 biji teratai dan kekuatan mereka hampir habis. Ketika sisa kesadaran roh mendarat di roh esensi Suzimo yang ditutupi dengan sisik naga, itu tidak menimbulkan riak dan menghilang tanpa suara. Pada saat yang sama, serangan dari tiga Void Reversions dari biara-biara Buddha tiba. Pada saat itu, Suzimo baru saja bertahan melawan lima serangan kesadaran roh dan sudah terlambat baginya untuk mengangkat tangannya untuk bertahan melawan serangan tiga Biksu Void Reversions. Satu-satunya kemungkinan adalah jika ketiga Void Reversions berhenti sejenak untuk memberinya nafas untuk bereaksi. Namun, itu tidak mungkin. Kedua Biksu dari Hollow dan Wisdom Monasteris menghela nafas dalam dan mengungkapkan ekspresi sedih. Mereka tidak bisa membantu tetapi menahan diri sedikit. Namun, Biksu Suan Ming dari biara tanpa bentuk tahu bahwa dialah yang salah karena merebut trate hijau ciptaan Suzimo. Satu-satunya cara dia bisa menyebabkan penciptaan trate hijau tidak memiliki pemilik adalah dengan membunuh Suzimo. Kilatan dingin melintas di mata Biksu Suan Ming saat pikiran itu melintas di benaknya. Segel dar mata tertandingi yang dia buat dengan kedua tangan berubah menjadi lebih ganas. Saat itu, Suzimo membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Mengaum. Langit dan bumi bergemuruh. Raungan itu agung dan kuat, menembus logam dan batu pecah. Itu memancarkan aura kuno dan tak terbatas yang berisi kemarahan tanpa akhir, seolah-olah ingin menghancurkan bintang-bintang. Ini bukan suara manusia. Itu adalah auman naga. Semuanya menjadi sunyi. Dunia sepertinya menjadi sunyi setelah naga mengaum. Mengingat kidarah Suzimo, auman naganya yang mematikan sangat menakutkan dan yang pertama terkena adalah tiga Biksu Void Reversion. Mereka bertiga bergidik seolah-olah mereka disambar petir. Mata mereka melebar dan pikiran mereka menjadi kosong sesaat. The Hollow Finger dan Wisdom Palem berhenti sejenak. Segel Dharma tanpa bentuk Biksu Suan Ming hampir hancur oleh raungan. Karena mereka bertiga bertugas mengawal Paragon Naschen Sol ke tempat ini, kekuatan mereka secara alami tidak bisa diremehkan. Jika itu adalah pembalikan Void biasa lainnya, raungan itu akan menghancurkan jiwa mereka. Namun, jeda singkat itu sudah cukup bagi Suzimo. Mengambil napas dalam-dalam, kidarah Suzimo melonjak dan dia melemparkan tiga pukulan ketiga Biksu Void Reversion seperti kilat. Bang, bang, bang. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Bahkan Biksu Void Reversion tidak bisa bertahan melawan tubuh Suzimo. Lebih jauh lagi, ini adalah saluran penuhi darahnya setelah nagaifikasinya, kekuatan yang dilepaskan hanya bisa digambarkan sebagai destruktif. Jari berongga dari biarawan biara berongga hancur oleh pukulan Suzimo dan seluruh telapak tangannya hancur menjadi bubur. Hasil dari Biksu Void Reversion dari Wisdom Monastery hampir serupa. Saat telapak kebijaksanaan turun, itu dihancurkan oleh pukulan Suzimo dan seluruh lengannya patah, itu lumpuh total. Kedua Biksu Void Reversion berteriak kesakitan dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka jatuh ke belakang dengan keras kekerumunan, tampak sangat menyedihkan. Ini adalah Suzimo yang menunjukkan belas kasihan. Meskipun dia telah berubah menjadi naga, dia tidak kehilangan rasionalitasnya. Sebelumnya, dua Biksu Void Reversion telah menunjukkan belas kasih dan menarik kembali kekuatan mereka. Secara tidak sengaja, tindakan mereka menunjukkan belas kasihan malah menyelamatkan diri mereka sendiri. Meskipun Suzimo sangat tegas dalam membunuh, dia tidak haus darah. Apa yang dia inginkan adalah dapat melakukan apapun yang dia inginkan dan membayar semua mata dengan mata. Dia hanya membunuh mereka yang pantas untuk dibunuh. Biksu Suan Ming adalah seseorang yang pantas untuk dibunuh. Suzimo melemparkan tiga pukulan berturut-turut, dua dari mereka pergi menuju jari hollow dan telapak kebijaksanaan dari dua Biksu. Namun, pukulan ketiga mendarat tepat di kepala Biksu Suan Ming. Uff! Kepala Biksu Suan Ming hancur berkeping-keping dan roh esensinya hancur. Dia dikejutkan oleh raungan naga dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia terbunuh oleh satu pukulan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Kerumunan terkejut. Seketika, banyak hal berubah di medan perang. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah serangan delapan Void Reversions secara bersamaan, dua dari mereka akan terluka parah dan salah satunya mati. Bagaimana itu mungkin? Keterampilan rahasia roh esensi dari lima pembalikan Void bahkan tidak bisa membunuh orang ini. Bagaimana orang ini bahkan memiliki kekuatan yang tersisa untuk membalas? Bukan hanya orang banyak yang bingung, lima Void Reversions dari Zephyr Thunder Palace, Chaos Essence Sek dan tiga sekte lainnya sama-sama bingung. Mereka berlima juga dikejutkan oleh auman naga, tetapi mereka segera tersadar dari pingsannya. Segera setelah itu, mereka berlima bingung dan mata mereka bersinar dengan kebingungan yang tak ada habisnya. Suzimo melukai parah dua Biksu Void Reversion dari biara hollow dan biara kebijaksanaan dengan dua pukulan dan membunuh Biksu Suan Ming dengan satu pukulan. Tanpa berhenti, dia mendorong ke bawah dengan telapak tangannya dan merebut kembali lotus hijau penciptaan. Kalian berlima, serahkan hidupmu. Tiba-tiba, Suzimo berbalik dan menatap Dao Beng Chi Gai dan yang lainnya. Dia menyeringai dan melepaskan niat membunuh yang deras, menyerupai dewa pembantaian yang baru saja keluar dari kedalaman neraka. Bab 964, Serangan Balik Yang Mencekik Suzimo menyuntikkan kekuatan Dharma dan membuang lotus hijau penciptaan. The Creation Green Lotus berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju Void Reversion of Chaos Essence Sek tiba secara instan. Ledakan Dalam sekejap, Suzimo menyerang Dao Beng Chi Gai dan Void Reversion of Heavenly Deeper Sek. Kemana pun dia lewat, pasir dan batu beterbangan. Di udara, Suzimo memadatkan jari pedang dan menyentuh gelabelannya dengan lembut sebelum menunjuk ke arah Void Reversion of Sword Sek. Astaga, astaga, astaga. 45 sinar cahaya hijau melesat keluar dari gelabelannya dan menembus ke arah Void Reversion of Sword Sek. Itu adalah 45 biji teratai. Semuanya dirilis dalam sekejap. Pada saat yang sama, Suzimo menyulap segel tangan dan dua api dengan warna dan aura yang berbeda muncul di telapak tangannya. Bola merah dan bola emas. Mereka adalah api Dao yang abadi dan buddha. Dalam kesadarannya, roh esensinya sudah didorong ke batasnya. Kekuatan dar mata berujung melonjak ke dua api Dao. Mengembun. Suzimo mendekati dua api dan menyalurkan keterampilan rahasia tertinggi, menggabungkan mereka bersama untuk membentuk api Dao dua warna. Api sama di Dao. Nangong Ling, Liu Hanyan dan Rusuan melebarkan mata mereka karena terkejut. Ada sangat sedikit pembudidaya di seluruh Mystic Courtyard yang bisa mengenali seni Dharma itu. Mereka bertiga adalah murid warisan Dao Lord Scarlet Star dan secara alami mengolah Samadhi Dao Fire juga. Namun, mereka belum berhasil. Bagi mereka, skill rahasia yang digunakan Suzimo adalah Samadhi Dao Fire itu sendiri. Namun, masih ada perbedaan dari Samadhi Dao Fire dalam kesan mereka. Perbedaan terbesar adalah bahwa Samadhi Dao Fire memiliki tiga bola api. Namun, Suzimo hanya memadatkan dua bola api. Lebih jauh lagi, api Samadhi Dao yang mereka kembangkan memiliki warna yang sama dan berwarna merah tua tanpa api emas. Hal yang benar-benar mengejutkan dan membingungkan mereka adalah kenyataan bahwa meskipun hanya ada dua bola api di telapak tangan Suzimo. Api Dao yang terbentuk dari perpaduan dua api Dao tampaknya bahkan lebih menakutkan daripada api Samadhi Dao yang mereka tahu. Mereka bertiga tidak tahu bahwa sifat api Samadhi Dao telah sepenuhnya berubah di tangan Suzimo. Arti asli dari Samadhi adalah esensi, ki dan semangat Samadhi. Namun, ketika sampai pada Suzimo, dia menafsirkannya sebagai Samadhi yang abadi, budis, dan iblis. Pada tingkat pemahamannya, bagaimana mungkin kekuatan seni Dharma itu tidak meningkat. Samadhi Dao Fire yang asli adalah seni Dharma teratas dari Scarlet Flame Heart Sutra dan juga merupakan salah satu kartu Truth Dao Lord Extreme Fire. Api Samadhi Dao Suzimo mengangkat seni Dharma ke tingkat yang benar-benar baru. Tidak ada yang pernah menyaksikan kekuatannya sebelumnya dan mereka juga tidak pernah bisa membayangkan seperti apa itu. Oleh karena itu, meskipun Suzimo tidak memadatkan api Samadhi Dao yang sebenarnya dan hanya menggabungkan api Dao dari sekte abadi dan budis, kekuatannya masih menakutkan. Pergi. Suzimo berteriak pelan. Bola Deviadi Dao Fire 1 melayang dan mendorong ke arah Void Reversion of Helphire Hall. Pada saat itu, Suzimo telah tiba sebelum Dao Beng Qigai dan Void Reversion of Heavenly dipersek. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menyelimuti mereka berdua. Itu benar-benar menakutkan. Semua pembudidaya melebarkan mata mereka karena terkejut. Awalnya, Dao Beng Yuding ingin bergegas membantu. Namun, pada saat itu, dia menyadari bahwa dia tidak tahu harus mulai dari mana. Awalnya, periluo suai berdiri dan ingin membantu Suzimo juga. Namun, pada saat itu, dia duduk kembali perlahan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Suzimo, seorang Naschen Sol, akan mampu menembus jebakan mematikan seperti itu. Selanjutnya, serangan baliknya begitu ganas dan menakutkan sehingga mencekik. Setelah melukai para dua biksu Void Reversion dan membunuh biksu Suan Ming, Suzimo langsung menyerang lima orang sendirian. Kelima Void Reversion berada dalam jangkauan serangannya. Itu adalah keberanian dari Tuhan yang disempurnakan nomor satu. Itu adalah sarana dari Dewa yang disempurnakan nomor satu. Tidak ada serangan atau pertarungan solo. Karena mereka ingin bertarung, tidak satu pun dari lima Void Reversion yang bisa lolos. Orang pertama yang dia hubungi adalah Void Reversion of Chaos Essence Sec. The Void Reversion of Chaos Essence Sec tidak berani gegabuh ketika dia melihat penciptaan teratai hijau mendekat. Dia menggesek tas penyimpanannya dan memanggil perisai perak raksasa di depannya. Setelah menyuntikan kekuatan Dharma, aura perisai melonjak. Suara mendesing. Empat lampu berbeda bersinar di perisai perak. Itu adalah senjata Daobeing Dharmic tingkat tertinggi. Menurut rencananya, dia pertama-tama akan bertahan melawan serangan Lotus Hijau Penciptaan dan akan lebih baik jika dia bisa mengambilnya sebelum melakukan serangan balik. Namun, dia benar-benar meremehkan kekuatan penciptaan teratai hijau dan Suzimo. Ini adalah teratai hijau penciptaan kelas lima yang sebanding dengan senjata Dharmic Dao menjadi bawaan. Perisainya tidak bisa bertahan sama sekali. Selanjutnya, Lotus Hijau Penciptaan adalah senjata Dharma Takdir Suzimo dan bahkan lebih kuat. Suzimo telah membuangnya dengan sekuat tenaga. Kekuatan ledakannya tidak berbeda dengan meteor yang menabrak. Ledakan. Lotus Hijau Penciptaan bertabrakan dengan perisai perak dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Ekspresi Void Reversion dari Chaos Essence Sec berubah drastis. Merasakan kekuatan tabrakan, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Sayangnya, sudah terlambat. Dengan hampir tidak ada jeda di antaranya, perisai perak meledak dan Lotus Hijau Penciptaan menyerbu ke depan, menyerbu ke arah pembalikan kekosongan dari sekte esensi kekacauan. Ah! Dia hanya punya waktu untuk berteriak sebelum kepalanya dihancurkan oleh Lotus Hijau Penciptaan. Sebelum roh esensinya bisa melarikan diri, itu dihancurkan di tempat. Jika dia memilih untuk menggunakan senjata darmik takdirnya untuk bertahan melawan serangan itu dengan sekuat tenaga, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sayangnya, dia tidak hanya meremehkan penciptaan trate hijau, dia juga meremehkan Suzimo. Dia masih berpikir untuk melakukan serangan balik, tetapi dia tidak tahu bahwa Sabit Penuai sudah melayang di lehernya. Dia terbunuh oleh satu gerakan. Void Reversion dari Chaos Essence Sec baru saja mati dan serangan Suzimo lainnya telah tiba. 45 biji teratai tiba sebelum Void Reversion of Swords Sec dengan padat dan menutup semua rute pelariannya. Void Reversion of Swords Sec ingin membuang beberapa jimat untuk bertahan dari serangan biji teratai. Namun, dia melihat Void Reversion dari Chaos Essence Sec dari sudut matanya dan terkejut. Seketika, Void Reversion of Swords Sec memiliki ekspresi muram dan tidak berani gegabuh. Saat dia merobek beberapa jimat pertahanan, dia segera memanggil senjata darmik takdirnya. Berdengung. Mengandalkan pedang di tangannya, bilahnya bergetar dengan suara mendengung yang semakin jelas. Itu adalah senjata daobeing darmik yang sempurna. Pedang telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan telah ditempa oleh roh esensinya selama ribuan tahun, itu sangat kuat. Dia percaya bahwa dia akan mampu bertahan melawan serangan lotus hijau penciptaan yang sebenarnya, apalagi 45 biji teratai. Dia tidak bergerak dan hanya menjentikan pergelangan tangannya dengan lembut. Sinar cahaya pedang yang terang dan dingin meledak dan membentuk penghalang ki pedang di sekelilingnya. Melekat. Dentang. Penghalang pedang ki tidak bisa ditembus dan memblokir semua 45 biji teratai di luar. Mata semua orang menyala. Seperti yang diharapkan dari seorang pembudidaya sekte pedang. Teknik pedang itu benar-benar tiada taranya. Gerakan membunuh Suzy Mo terhalau dengan satu tebasan. Saat itu, Hang Kiuyu sepertinya merasakan sesuatu dan pupilnya mengerut saat dia berseru. Kakak senior, hati-hati. Bab 965, Pemusnahan Lengkap. Kakak senior, hati-hati. The Void Reversion of Swordsek mengejek internal ketika dia mendengar peringatan Hang Kiuyu. Mengandalkan keuntungan dari destini Dharmic Weapon dan kekuatan seni pedang sektenya, dia telah memblokir semua 45 biji teratai. Beberapa jimat yang dia robek tidak perlu, apa yang harus diwaspadai. Saat dia memikirkan itu, ekspresinya berubah. Ada yang tidak beres. Meskipun 45 biji teratai ditebang, mereka bersinar dengan cahaya hijau yang menembus penghalang ki pedangnya dan pertahanan jimatnya, melonjak ke dalam kesadarannya. Biji teratai adalah senjata Dharmic Spirit Essence. Meskipun jimat cahaya pedang dapat memblokir tubuh utama biji teratai, itu tidak dapat memblokir kekuatan membunuh dari serangan kesadaran roh yang dilepaskan oleh mereka. Pada saat Void Reversion of Swordsek menyadarinya, itu sudah terlambat. Uff, uff, uff. 45 sinar cahaya melonjak ke dalam kesadarannya dan menembus roh esensinya seperti tembakan anak panah. Dentang. Pedangnya jatuh dan jimatnya menghilang. Mata Void Reversion of Swordsek tidak fokus dan tidak ada luka di tubuhnya. Namun, tidak ada kehidupan di dalam dirinya dan dia jatuh ke tanah. Ini adalah langkah pembunuhan yang menargetkan roh esensi. Meskipun dia tampak tidak terluka di permukaan, roh esensinya hilang dan dia mati. Banyak pembudidaya sekte pedang terkejut ketika mereka melihat Void Reversion jatuh dan mundur dengan wajah pucat. Hanya Hang Ki Uyu yang berdiri di depan dengan ekspresi bertentangan dan menghela nafas dalam-dalam. Dalam beberapa hal, dia beruntung. Dia telah menyaksikan metode Su Zimo sebelumnya. Karena itu, dia takut dan tidak akan mencoba menantang orang itu lagi. Namun, banyak orang belum pernah melihatnya sebelumnya. Karena itu, banyak orang ingin membunuh monster yang menjelmah. Namun, tidak satupun dari mereka yang melihat berapa banyak mayat yang ditumpuk di bawah kaki inkarnasi monster ini. Manakah dari mayat-mayat itu yang tidak menjadi teladan ketika mereka masih hidup? Tak satupun dari mereka akan pernah bisa mengalami ketakutan yang mencekik itu jika mereka tidak bertukar pukulan dengannya secara pribadi. Hang Ki Uyu tidak lagi ingin mengalaminya. Dia menghela nafas dan menyingkirkan mayat Void Reversion. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tidak membalas dendam tetapi kembali ke sekte dan menguburnya dengan benar. Itu saja. Di medan perang. Seluruh proses tampak sangat lambat pada narasi tetapi pada kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap. Dengan dua Void Reversion semati, The Viadidaw Fire milik Su Zimo telah tiba sebelum Void Reversion of Helphire Hall. Dia ragu-ragu sejenak. Ketika dia melihat bahwa Su Zimo telah menyulap api daunnya dan menyerangnya, reaksi pertamanya adalah penghinaan. Meskipun dia takut dengan fisik Su Zimo dan takut dengan pertempuran jarak dekat, dia tidak takut dengan metode pertempuran lainnya. Bagaimanapun, perbedaan antara roh esensi mereka adalah alam kultivasi utama dan kekuatan Dharma beberapa kali, tidak ada cara untuk menebus perbedaan itu. Oleh karena itu, dia menyulap seni Dharma dan bersiap untuk membalas dengan api neraka. Namun, tepat setelah itu, dia melihat dua Void Reversion dari Chaos Essence Sek dan Sword Sek Binasa. Itu mengejutkannya dan dia hampir berbalik untuk melarikan diri. Tak lama, dia menjadi tenang. Dua Void Reversion dari Chaos Essence Sek dan Sword Sek mati terutama karena kekuatan dari Creation Green Lotus. Tapi sekarang, dia tidak punya alasan untuk takut dengan seni Dharma api ini. Selanjutnya, dia telah menyihir seni Darmanya di depan semua orang. Jika dia berbalik dan melarikan diri, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Pada pemikiran itu, dia membuat keputusan terburuk dalam hidupnya. Itu juga keputusan terakhirnya. Beraninya kamu memamerkan keterampilanmu yang tidak penting. The Void Reversion of Helfire Hall mencibir dan menyulap bola Helfire dengan kedua tangan. Itu memancarkan aura jahat dan dingin dan menyerang dao fire yang masuk. Tidak ada tabrakan hebat seperti yang diharapkan. Bersin. Hampir seketika, api nerakanya padam seolah-olah telah menemukan kekuatan yang menakutkan. Setelah dua esens spirit Suzymo menyatu, esens spiritnya tidak lebih lemah dari Void Reversion atau bahkan lebih kuat. Api dao dari biara-biara Buddha saja sudah cukup untuk menekan api neraka. Lebih jauh lagi, itu adalah api devyadi dao yang menyatu dengan Tao Abadi dan Buddha. Itu hampir merupakan penindasan total. Astaga! Di mata yang melebar dari Void Reversion of Helfire Hall, api dao dua warna mendorong segalanya dan menelannya dalam api. Ah! Ceritan histeris terdengar dari kobaran api. Setelah beberapa napas, tidak ada suara. Api berangsur-angsur padam dan debu berjatuhan. Itu mungkin satu-satunya jejak yang ditinggalkan oleh Void Reversion of Helfire Hall. Kekuatan api devyadi dao begitu menakutkan sehingga membakar Void Reversion menjadi abu. Dalam sekejap mata, tiga dari lima Void Reversion sudah mati. Seluruh prosesnya sangat singkat sehingga Suzymo telah tiba sebelum dao menjadi cinggai dan pembalikan kekosongan dari sekte Biduk Surgawi. Saat dia menyerang, mereka berdua diselimuti. Mereka berdua akan bergabung untuk bertahan sejenak ketika mereka menyadari bahwa tiga Void Reversion sudah mati. Adegan itu mengejutkan mereka berdua. Sebelum mereka menyerang, mereka sudah yakin bahwa mereka tidak bisa melawan Suzymo dalam pertempuran jarak dekat. Saat ini, mereka berdua hanya beberapa inci dari Suzymo, itu setara dengan setengah langkah ke gerbang neraka. Ah! Pengembalian Void dari sekte Biduk Surgawi meraum dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Suzymo menoleh sedikit dan menatapnya. Tiba-tiba, mata kanannya memutih dan memancarkan cahaya redup, sangat aneh. Pembalikan Void dari sekte Biduk Surgawi tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang. Sebelum dia bisa bereaksi, seberkas cahaya menyelaukan keluar dari mata kanan Suzymo dan masuk ke kepalanya dengan aura panas. Seluruh energinya terfokus untuk bertahan dari serangan jarak dekat Suzymo, dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Uff! Pembalikan Void kepala sekte Biduk Surgawi ditembus oleh sinar yang menyala-nyala dan roh esensinya dihancurkan, dia tidak mungkin mati lagi. Orang lain terbunuh oleh Illumination Dragon Eye. Dalam sekejap mata, Daobeng Cigai adalah satu-satunya yang tersisa. Ketika dia merasakan telapak tangan Suzymo turun dari atas dan tahu bahwa bahkan pengembalian kekosongan dari sekte Biduk Surgawi yang ada di sampingnya sudah mati, dia ketakutan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan 500 kg, dia tidak bisa mengumpulkan sedikitpun saat ini. Daobeng pikiran Cigai menjadi kosong, hanya menyisakan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Matanya dipenuhi dengan kengerian saat dia berteriak secara naluriah. Tuan yang sempurna, tolong lepaskan aku. Melawan Suzymo, dia ketakutan. Astaga! Telapak tangan yang sepertinya bisa menghancurkan dunia tiba-tiba berhenti. Itu melayang di atas kepalanya tanpa bergerak. Ketika para pembudidaya melihat itu, mereka merasakan kejutan yang tak terbayangkan. Ini adalah pembalikan Void dari Zephyr Thunder Palace. Untuk berpikir bahwa dia akan berakhir memohon belas kasihan di bawah telapak jiwa yang baru lahir. Suzymo menatap orang itu dengan tenang dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan sedikit melengkungkan bibirnya, bertanya dengan nada mengejek, lupakah? Daobeng wajah Cigai pucat saat dia menganggup berulang kali. Bibirnya bergetar ketika dia merasakan niat membunuh yang terpancar dari Suzymo dan garis keturunan yang seolah-olah berasal dari era primordial, dia tidak bisa lagi berbicara. Sudah terlambat. Suzymo menghela nafas dan menamparkan. Iyak! Ekspresi Daobeng Cigai membeku dan matanya melebar. Garis-garis darah muncul di wajahnya. Kepalanya dihancurkan oleh telapak tangan itu. Roh esensinya hancur dan dia mati di tempat. Dalam sekejap mata, kelima Void Reversion terbunuh tanpa kecuali. Bab 966, Sikaplan Yue Mystic Courtyard yang besar menjadi benar-benar sunyi. Sekelompok pembudidaya memandang medan perang dengan linglung dan sosok tinggi dan menakutkan di medan perang, lupa bernapas sejenak. Siapa yang akan percaya hasil seperti itu jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi? Paragon Naschen Sol dari Snowdrift Valley, Ling Bai, tercengang dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kata-kata periluo sue adalah satu-satunya hal yang tersisa di pikirannya. Karena dia ada di sini sekarang, kecuali karakteristik Dharma muncul di Pesta Teh Seribu Bangau, tidak ada orang lain yang akan menjadi ancaman baginya. Itu adalah sebuah ramalan. Pengepungan delapan Void Reversions dengan mudah dihancurkan oleh orang ini. Enam dari mereka meninggal dan dua dari mereka terluka parah. Itu adalah Tuan Sempurna Nomor Satu yang sebenarnya. Namong Ling, Liu Hanyan dan Rusuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sebelumnya, mereka bertemu dengan bahaya di luar Wind Cloud City dan diculik oleh karakteristik Dharma dari Helvire Hall bersama dengan tujuh Void Reversions. Namun, mereka berhasil kembali dengan selamat di kemudian hari. Awalnya, mereka bertiga mengira itu dilakukan oleh beberapa ahli tertinggi. Dari kelihatannya, ahli tak tertandingi itu kemungkinan besar adalah Suzimo. Suzimo itu benar-benar iblis-iblis. Itu benar, dia benar-benar terbuka dan kebenaran tidak bisa disembunyikan lagi. Iblis-iblis apa itu? Mengapa cermin pengungkap iblis tidak mencerminkan wujud aslinya? Lambat laun, orang banyak itu terlibat dalam diskusi yang hening. Kelompok pembudidaya secara naluriah melihat ke arah Master Sekte-Sekte Seribu Bangau, Dao Lord Lan Yue. Pada saat itu, ekspresi Dao Lord Lan Yue sangat mengerikan. Sebelumnya, ketika delapan pembalikan Void menyerang pada saat yang sama, dia memilih untuk mengabaikan mereka dan menonton dengan tangan terlipat. Bahkan, dia menutup matanya. Dia punya rencana yang bagus. Suzimo telah menyinggung banyak Sekte Super dan paling banyak, dia didukung oleh 100 Sekte Penyempurnaan yang menurun. Jika 100 Sekte Penyempurnaan bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa melindungi Suzimo? Bahkan jika Suzimo mati di sini, itu akan baik-baik saja. Tidak ada yang akan menyebabkan masalah untuknya atau Sekte Seribu Bangau. Dengan begitu, dia akan dapat menjelaskan kematian Ye Tian Cheng, Tuan Yang Sempurna Pang Lan dan yang lainnya. Namun, tidak lama setelah dia menutup matanya, dia mendengar lolongan kuno yang mengguncang dunia. Bahkan pikirannya terguncang. Auman Naga. Dao Lord Lan Yue membeku sesaat, tidak bisa bereaksi. Mengapa ada Auman Naga di Mystic Courtier? Secara Naluria, dia membuka matanya dan melihat bahwa dua Void Reversions dari Biara-Biara Buddha terluka parah dan Biksu Suan Ming meninggal. Void Reversions dari Chaos Essence Sek, Sword Sek dan Helphire Hall baru saja mati juga. Sosok tinggi dan kuat dengan aura menakutkan dan sisik merah yang menutupi tubuhnya menyerang Dao Beying Chi Gai dan Void Reversion of Zephyr Thunder Palace. Ras Naga. Jantung Dao Lord Lan Yue berdetak kencang. Meskipun sosok tinggi dihadapannya tidak berbentuk naga, aura yang dia pancarkan tidak berbeda dengan naga. Dengan penundaan itu, Void Reversion of Sword Sek dibunuh oleh Illumination Dragon Eye. Segera setelah itu, Dao Beying Chi Gai dibunuh oleh orang itu juga. Baru pada saat itulah Dao Lord Lan Yue menyadari bahwa sosok tinggi dengan sisik naga dan mata merah hitam adalah Susimo. Semuanya sudah terlambat. Sementara matanya terpejam, pertempuran telah berakhir dan debu telah hilang. Dao Lord Lan Yue berdiri perlahan dan memancarkan aura yang sangat kuat, menekan semuanya sebelum memanggil Demon Revealing Mirror. Suara mendesing. Seberkas cahaya menyinari dan menyelimuti Susimo. Dengan satu pemikiran, Susimo memisahkan dua roh esensinya dan menyembunyikan roh yin berambut merahnya, itu masih dalam kesadarannya. Mereti. Dalam sekejap mata, Susimo sudah kembali normal, berubah menjadi kultifator tampan dengan mata hitam pekat yang jernih dengan fitur yang halus. Bahkan di bawah penutup cermin pengungkap iblis, ekspresinya acuh tak acuh. Perubahan ini membuat Dao Lord Lan Yue merasa seperti sedang dipermainkan. Ekspresinya benar-benar gelap. Susimo, aku tidak peduli apakah kamu manusia atau iblis. Karena kamu berani memulai pembantaian di pesta tes seribu bangau, itu setara dengan Tuan Sekte. Sebelum Dao Lord Lan Yue bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Susimo. Semua pembudidaya yang hadir menyaksikan alasan mengapa saya membunuh mereka. Setiap orang secara alami dapat mencapai kesepakatan apakah itu benar atau salah. Petik 2 Berhenti sejenak, Susimo melanjutkan, selain itu, konflik ini bisa dihindari. Karena seseorang memilih untuk mengabaikannya dan diam saja, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Apakah kamu menuduhku? Tatapan Dao Lord Lan Yue menjadi dingin saat dia bertanya dengan membunuh. Kesabarannya telah habis. Itu adalah kegagalan total bagi pesta tes seribu bangau untuk berkembang hingga titik ini. Adapun akar kegagalan, itu karena satu orang. Susimo lah yang berada tepat di hadapannya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya menuduh Anda. Namun, saya memiliki sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda, Master Sekte. Petik 2 Melirik ke arah Leng Rowe di sampingnya, Susimo mengangguk sebelum mengangkat suaranya, Master Sekte Lan Yue, tidak apa-apa jika kamu ingin menggunakan aliansi pernikahan untuk berteman dengan Chaos Essence Sek dan mendapatkan dukungan mereka. Namun, setidaknya kamu harus menghormati niat Leng Rowe. Apakah tamu merasa bersalah? Dao Lord Lan Yue berteriak. Ini bukan urusan yang mulia dan semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Namun, itu masalah lain mengeksposnya di depan umum. Tidak ada pembudidaya yang hadir yang bodoh. Siapa di antara mereka yang tidak tahu apa yang Anda coba lakukan? Susimo menjawab dengan acu tak acu, Leng Rowe adalah murid Sekte Seribu Bangau dan tidak salah jika dia bergabung denganmu. Namun, Anda tidak punya hak untuk memutuskan masa depannya. Anda mendorongnya ke dalam lubang api. Leng Rowe memandang Susimo dan rasa dingin di matanya berangsur-angsur menghilang. Dia tahu bahwa Susimo berbicara untuknya. Itu adalah kata-katanya yang tulus, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Leng Rowe tidak berani membayangkan apa hasilnya tanpa Susimo. Susimo menggelengkan kepalanya dan tersenyum mengejek. Selanjutnya, fakta telah membuktikan bahwa Anda memiliki penilaian yang buruk. Ye Tian Cheng juga bukan inkarnasi monster yang luar biasa. Aku sudah membunuhnya. Alasan mengapa kamu memilih Chaos Essence Sekte adalah karena dua teladan yang naik ketampuk kekuasaan di generasi ini. Sekarang, salah satu dari mereka sudah mati. Yang lain juga tidak akan hidup lama. Susimo, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa menjadi sombong. Lord of Chaos Essence Sekte yang disempurnakan menonjol dan berkata dalam-dalam. Master Sekte Lan Yue, Susimo tidak berbeda dengan iblis-iblis. Dia membantai pembudidaya manusia dengan ceroboh di pesta tes seribu bangau. Jika Anda tidak dapat menjelaskan kepada kami untuk ini, beberapa sekte abadi kami tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Dewa Pedang Sekte yang disempurnakan mengumpulkan keberaniannya dan berteriak, aku sudah melepaskan bangau pembawa pesan. Begitu Sekte Pedang menerima berita itu, seorang Dewa Dao karakteristik Dharma pasti akan turun secara pribadi. Pada saat itu, mari kita lihat bagaimana Sekte Seribu Bangau Anda akan menjelaskan banyak hal. Petik 2. Betul sekali. Tuan Sempurna dari Sekte Biduk Surgawi menggertakkan giginya. Pakar karakteristik Dharma dari Sekte kami akan segera bergegas juga. Tidak, Tuan. Leng Rau berkata dengan tergesa-gesa, tidak ada yang aneh tentang Susimo di bawah cermin pengungkap iblis. Dia manusia. Mungkin itu hanya keterampilan rahasia yang dia kembangkan sebelumnya. Petik 2. Lebih jauh lagi, itu sama sekali bukan salahnya. Periluosue juga menonjol dan menangkupkan tinjunya. Master Sekte Lan Yue, jangan lupa bahwa 100 tahun yang lalu di kota Fenomena Segudang, Sekte Seribu Bangau berhutang budi pada Susimo. Tatapan Dao Lord Lan Yue dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa. Kerumunan berbalik untuk menatapnya, menunggu sikapnya. Sikapnya akan menentukan hidup dan mati Susimo. Bab 967, Paman Tuan, Aku Terlambat. Dao Lord Lan Yue tanpa ekspresi. Ada begitu banyak orang yang meninggal di pesta Teh Seribu Bangau kali ini dan masing-masing dari mereka lebih berpengaruh daripada yang terakhir. Bahkan tujuh dari Void Reversions mati, tidak mungkin dia bisa lepas dari tanggung jawab. Jika ini tidak ditangani dengan benar, Sekte Seribu Bangau pasti akan terlibat. Namun, Sekte Seribu Bangau memang berhutang budi kepada Susimo. Jika dia membunuh Susimo di sini sekarang, Sekte Seribu Bangau pasti akan dicap tidak tahu berterima kasih dan mendapat banyak kritik. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Dao Lord Lan Yue mengambil keputusan. Susimo, jika bukan karena fakta bahwa kamu telah membantu Sekte Seribu Bangau di masa lalu, aku pasti akan membunuhmu di sini hari ini. Suara Dao Lord Lan Yue dingin. Namun, Leng Rowe, Little Fatih dan yang lainnya senang ketika mereka mendengar itu. Dari apa yang dia katakan, sepertinya Dao Lord Lan Yue tidak akan menyentuh Susimo. Berhenti sejenak, Dao Lord Lan Yue mengubah topik pembicaraan. Namun, kamu telah menyebabkan bencana hari ini. Bahkan Tau San Kren Sekte tidak bisa melindungimu. Aku mengingatkanmu berulang kali untuk menahan ketajamanmu tetapi kamu menolak untuk mendengarkan. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Mata Susimo bersinar dengan ejekan saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak perlu bertele-tele, Master Sekte. Katakan saja pikiranmu. Petik 2 Dao Lord Lan Yue menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, aku tidak akan membunuhmu, tapi kamu juga tidak bisa meninggalkan Tau San Kren Sekte. Tetap di sini sebagai tamu. Keributan pecah di kerumunan. Itu langkah tak berperasaan. Itu terlalu kejam. Meskipun dia tidak menyerang Susimo di permukaan, dia masih akan mati begitu ahli karakteristik Dharma dari Sekte Esensi Kekacauan, Sekte Pedang, dan Sekte Biduk Surgawi tiba. Susimo tidak akan bisa lolos dari kematian jika dia ditahan di tempat ini. Dengan itu, Sekte Seribu Bango akan bertanggung jawab kepada Sekte Esensi Kekacauan dan Sekte Abadi lainnya. Selanjutnya, yang paling penting adalah bahwa Dao Lord Lan Yue tidak menyerang Susimo dan tidak akan dicap sebagai tidak tahu berterima kasih. Dia menggunakan pisau pinjaman untuk membunuhnya. Tak satupun dari para pembudidaya yang hadir adalah orang bodoh untuk dapat berkultivasi ke alam Nas Censol. Mereka dengan cepat memahami apa yang dipikirkan Dao Lord Lan Yue dan berdiskusi dengan lembut. Fufu. Susimo terkekeh dan malah bertanya, Kenapa Anda ingin menahan saya di Sekte Seribu Bango? Petik 2. Junior, jangan tidak tahu berterima kasih. Dao Lord Lan Yue berkata dengan acu tak acu, Sebagai Master Sekte, saya dengan hormat mengundang Anda untuk tinggal di Sekte Seribu Bango selama beberapa hari. Selain itu, kamu berteman baik dengan Leng Rowe. Karena Anda belum pernah bertemu selama 100 tahun, Anda pasti memiliki banyak hal untuk dikatakan. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Menguasai. Diam. Leng Rowe terganggu oleh tatapan tajam dari Dao Lord Lan Yue saat dia berbicara. Betapa benarnya diri sendiri. Tatapan mengejek melintas di mata Susimo saat dia mencibir, Dao Lord Lan Yue, kamu tidak membawa satupun jejak kebenaran dan aura heroik dari Sekte Abadi. Di sisi lain, kamu telah menguasai seni kemunafikan dan kelicikan sepenuhnya. Susimo menarik kembali senyumnya dan bertanya perlahan, Bagaimana jika aku bersih keras untuk pergi? Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan dan menekanmu di sini. Dao Lord Lan Yue berkata dengan dingin, Junior, karena aku sudah mengatakan itu, aku menyarankanmu untuk berperilaku baik dan tidak terlalu menderita. Tekanan dari Dao Lord karakteristik Dharma turun perlahan dan menyelimuti seluruh mistik courtyard. Semua Naschen Souls yang hadir merasa seolah-olah mereka sedang membawa gunung besar dan tidak bisa bergerak sama sekali. Hahaha, Susimo tertawa ke langit. Bahkan melawan kekuatan dari Dao Lord karakteristik Dharma, dia masih tak kenal takut saat dia berteriak, Lan Yue, dengarkan. Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, kamu tidak cukup untuk menghentikanku jika aku ingin pergi. Sikap heroiknya sangat deras. Terhadap Dao Lord karakteristik Dharma yang merupakan dua alam kultivasi utama di atas mereka, sudah jarang bagi jiwa-jiwa yang baru lahir hadir untuk tidak menjadi budak atau sombong. Tak satupun dari para kultivator yang berani bermimpi menantang otoritas karakteristik Dharma seperti Susimo. Namun, Susimo tidak membual. Memang, kekuatan tempurnya bukan tandingan Dewa Dao karakteristik Dharma. Kembali ketika dia membunuh Dao Lord of Helvirehol karakteristik Dharma, itu karena yang terakhir berada di akhir umurnya dan hampir mati. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membunuh yang terakhir dengan Baren. Saat ini, ada tiga Dewa Dao karakteristik Dharma di halaman mistik dengan kidarah yang bersemangat, mereka jelas berada di puncaknya. Tandus Susimo akan memiliki dampak yang hampir tidak berarti pada tiga karakteristik Dharma. Namun, dia memiliki banyak kartu truf. Dengan kombinasi dari dua roh esensi dan manik-manik doa mingwang, dia untuk sementara dapat membebaskan diri dari penindasan karakteristik Dharma Dao Lord. Bahkan Dao Lord karakteristik Dharma tidak bisa menghentikannya jika dia melepaskan teknik blood escape-nya. Junior, aku akan memberimu pelajaran hari ini untuk provokasimu. Tatapan Dao Lord Lan Yue menjadi dingin saat gelabelannya berkilauan, dia bersiap untuk menyerang secara pribadi. Mata Susimo berbinar dan teknik blood escape-nya akan meledak. Tahan. Saat itu, teriakan lembut terdengar dari langit yang jauh, mengganggu suasana tegang di mistik courtyard. Semua orang menoleh untuk melihat. Tiga pembudidaya mendekat dari Cakrawala dan salah satunya adalah pria paruh baya yang relatif muda. Dua pembudidaya lainnya adalah pria tua dengan rambut dan janggut putih. Meskipun mereka tampak dekat dengan tahun-tahun terakhir mereka, mereka sehat dan bersemangat dan memiliki pipi kemerahan. Itu Tuan. Mata Namongling, Liu Hanyan dan Rusuan berbinar saat mereka berseru. Di antara tiga pembudidaya, pria paruh baya itu adalah Tuan mereka, Dao Lord Scarlet Star. Mereka tidak mengenali dua lelaki tua di samping Dao Lord Scarlet Star. Terlepas dari Dao Lord Scarlet Star, kedua tetua juga berada di alam karakteristik Dharma. Karakteristik Dharma dari seratus sekte penyempurnaan telah tiba lebih dulu. Sepertinya mereka ada di sini untuk membawa Susimo pergi. Fufu, itu tidak akan semudah itu. Jangan lupa, kita berada di sekte Seribu Bangau. Jika Dao Lord Lan Yue tidak menyetujuinya, apakah menurut Anda tiga karakteristik Dharma akan dapat membawanya pergi begitu saja? Mari kita lihat saja, ini akan menarik. Para pembudidaya berdiskusi dengan penuh semangat. Dalam sekejap mata, Dao Lord Scarlet Star dan kedua lelaki tua itu turun ke Mystic Courtyard. Ekspresi keterkejutan melintas di mata mereka saat mereka melihat halaman yang bobrok dan mayat yang belum dibersihkan. Ketika Dao Lord Scarlet Star melihat mayat Ye Tian Cheng, pupil matanya mengerut. Namun, dia menjadi tenang dengan sangat cepat, seolah-olah dia sudah siap untuk adegan di depannya. Apa yang terjadi selanjutnya seperti batu yang menimbulkan seribu riak. Kerumunan yang awalnya tenang meledak. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Dao Lord Scarlet Star berbalik dan datang ke hadapan Susimo. Dia membungkuk sedikit dan menyapa dengan tingkah laku seorang junior, berkata dengan lembut, Paman Tuan, saya terlambat. Kerumunan jatuh ke dalam keributan. Semua pembudidaya yang hadir kurang lebih telah mendengar tentang Dao Lord Scarlet Star. Bahkan jika mereka belum pernah mendengarnya, bagaimanapun juga, Dao Lord Scarlet Star adalah ahli karakteristik Dharma. Tapi sekarang, dia membungkuk hormat kepada Nas Chen Sol, apa yang terjadi. Para pembudidaya yang hadir terkejut. Bahkan Namong Ling dan dua lainnya tercengang. Mereka bertiga tahu bahwa jauh di lubuk hatinya, Dao Lord Scarlet Star tidak mau mengakui Susimo sebagai paman tuannya. Awalnya, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menyetujuinya, memaksa dirinya untuk memanggil Susimo, paman tuan kecil. Selanjutnya, untuk menyelamatkan muka bagi Dao Lord Scarlet Star, Susimo pernah berkata bahwa Dao Lord Scarlet Star dapat memanggilnya langsung dengan nama jika ada orang luar di sekitarnya. Memikirkan bahwa Dao Lord Scarlet Star akan melakukan hal seperti itu di depan begitu banyak vaksi dan mata pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Namong Ling dan dua lainnya tidak melihat tanda-tanda kengganan di wajah Dao Lord Scarlet Star. Tepatnya, ketika Dao Lord Scarlet Star mengetahui identitas asli Susimo dari Dao Lord Extreme Fire, dia lebih dari bersedia untuk menyebut yang terakhir sebagai paman tuan. Dia menghormati Susimo bukan karena senioritas. Itu karena pemuda dihadapannya layak untuk dihormati. Bab 968, Sangguan Si. Tidak heran dia begitu tak kenal takut. Jadi, dia punya pembantu. Dao Lord Lan Yue memiliki ekspresi tenang saat dia mencibir, Scarlet Star, kamu pikir kamu bisa membawanya pergi dariku hanya dengan kalian bertiga karakteristik Dharma. Kita bertiga sudah cukup. Dao Lord Scarlet Star berbalik dan menatap Dao Lord Lan Yue dengan suara tenang. Dao Lord Lan Yue mencibir sekali lagi. Ini adalah Sekte Seribu Bangau. Selama saya memberi perintah, kalian bertiga harus tinggal di sini. Petik 2. Gadis, kamu terlalu sombong. Di antara mereka bertiga, seorang lelaki tua dengan tongkat berjalan menonjol, memancarkan aura yang bermartabat. Orang tua lain bertanya dengan suara yang dalam, Nak, di mana tuanmu? Dao Lord Lan Yue mengerutkan kening dan menjentikkan lengan bajunya. Kalian siapa? Apakah anda pikir tuan saya adalah seseorang yang dapat anda temui kapanpun anda mau? Petik 2. Penatu Wagu. Saat itu, Void Reversion dari Sekte Araikuno berseru tak percaya. Iya. Orang tua itu menganggup dan melihat Void Reversion dari Sekte Araikuno. Monyet kecil, apakah itu kamu? Ini aku, ini aku. The Void Reversion menganggup dengan rendah hati dan bergegas maju untuk menyambut dengan membungkuk. Orang ini memiliki mulut yang tajam dan pipi monyet. Little Monkey adalah nama panggilan untuknya yang tidak banyak orang tahu. Kakek G. Saat itu, Tang Yu dari Elixir yang Sekte berseru dengan mata melebar. Tang Yu berlari untuk melihat lebih dekat dan tidak bisa menahan tawa. Kakek G, ini benar-benar kamu. Saya tidak berani mengenali anda pada awalnya. Petik 2. Tang kecil, sudah berapa umurmu? Kenapa kamu masih suka berdandan seperti laki-laki? Penatua dengan nama keluarga G memiliki ekspresi menyayangi saat dia tertawa juga. Kakek G, bukankah kamu sedang mengasingkan diri? Mengapa kamu di sini? Tang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua dengan nama keluarga G menarik kembali senyumnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku sudah lama mengasingkan diri dan tulangku sedikit berkarat. Ini saat yang tepat bagi saya untuk keluar jalan-jalan dan bertemu teman lama. Dao Lord Lan Yue sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dao Lord Scarlet Star mengangkat suaranya. Lan Yue, bolehkah saya bertanya di mana senior sangguan berada? Sudah ku bilang, tuanku sedang mengasingkan diri. Dao Lord Lan Yue berkata dengan dingin. Dao Lord Scarlet Star mendengus. Lan Yue, saya tiba sebelum pesta T ini dimulai karena saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan senior sangguan. Namun, Anda menolak saya mentah-mentah. Apa niatmu? Baru pada saat itulah Suzimo, Namong Ling dan yang lainnya menyadari bahwa Dao Lord Scarlet Star telah mengunjungi Tosan Krensek beberapa hari yang lalu. Namun, dia tidak berhasil bertemu orang yang dia inginkan dan kembali dengan tangan kosong. Saya adalah master sekte dari Tosan Krensek. Saya bisa membuat keputusan untuk semuanya di sini. Petik 2. Tatapan Dao Lord Lan Yue berkedip saat suaranya menjadi lebih dingin. Ada sedikit kemarahan dalam nada suaranya yang bisa dilepaskan kapan saja. Penatua Gu, yang bersandar pada tongkatnya, berkata perlahan, Gadis, beritahu sangguan bahwa teman-teman lamanya dari sekte Elixir yang dan sekte Arai Kuno ada di sini untuk berkunjung dan dia akan keluar dari pengasingan. Teman-teman lama, Fufu. Dao Lord Lan Yue mencibir, maafkan aku karena terus terang. Saya telah melihat semua teman lama guru, tetapi saya belum pernah melihat kalian berdua. Kami sudah mengenal Tuanmu selama ribuan tahun. Pada saat itu, kamu bahkan belum ada. Penatua Gu meniup janggutnya dengan tidak sabar. Ekspresi Dao Lord Lan Yue menjadi gelap sepenuhnya saat dia berkata dengan dingin, lelucon yang luar biasa. Jika ada pembudidaya acak mengatakan bahwa dia adalah teman lama guru dan ingin bertemu dengannya, bukankah guru akan kesal sampai mati? Petik 2. Scarlet Star, aku sangat toleran karena kalian juga berasal dari kelompok yang tidak ortodoks. Jika kalian terus memaksakan keberuntunganmu, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Dao Lord Lan Yue menamparkan tas penyimpanannya dan melemparkan derek roh merah muda ke udara yang berubah menjadi seberkas cahaya. Bangau raksasa muncul dan menangis ke langit. Tangisan bangau yang renyah dan jernih bergema melalui tousan krensek. Ekspresi Leng Rau berubah. Ini adalah sinyal bagi para ahli karakteristik Dharma untuk berkumpul. Terlepas dari mereka yang mengasingkan diri, semua orang bisa melihatnya. Bang, bang, bang. Aura yang kuat meledak dari seluruh penjuru sekte Seribu Bangau saat sosok-sosok bergegas menuju area ini. Tak lama, lusinan Dewa Dao karakteristik Dharma turun dan mengepung halaman mistik dengan ekspresi tidak ramah. Tekanan besar bergema di seluruh halaman dan banyak jiwa baru lahir yang hadir tidak lagi berani berbicara. Siapa yang mengira bahwa pesta T Seribu Bangau akan berakhir dalam situasi di mana para ahli karakteristik Dharma berselisih? Saat ini, kedua belah pihak siap bertarung kapan saja. Gadis, apa yang kamu lakukan? Penatuage melotot marah dan berteriak marah saat dia meniup janggutnya, beraninya kau mencoba menyerang kami. Sangguan si, kenapa kamu tidak keluar? Mata eldergu berbinar dan tongkatnya mendarat dengan keras di tanah. Bang, ledakan, ledakan. Lampu tak berujung meledak dari setiap sudut tausan krensek dan melesat ke langit. Medan sekte itu berubah. Cahaya pola formasi. Su Zimo bergumam pelan. Itu adalah tanda formasi besar-besaran sedang diaktifkan. Hem. Ekspresi Dao Lord Lan Yue berubah drastis saat dia berseru, formasi perlindungan sekte. Formasi perlindungan sekte Seribu Bango pasti tidak akan diaktifkan kecuali benar-benar diperlukan. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua sederhana di hadapannya ini akan dapat mengaktifkan formasi perlindungan sekte Seribu Bango melalui udara tipis. Saya adalah orang yang membentuk formasi perlindungan sekte Seribu Bango secara pribadi. Beraninya kau mencoba menyentuhku hari ini, nak. Tetuagu berteriak dengan suara menggelegar. Lusinan Dao Lord of Tau San Krensek karakteristik Dharma berdiri di udara dan bertukar pandang, tampak ragu-ragu. Dari kelihatannya, lelaki tua itu memiliki latar belakang yang kuat dan tidak ada dari mereka yang berani menyerang dengan gegabuh. Setelah formasi perlindungan sekte diaktifkan, bahkan mereka yang berada di pengasingan akan terkejut. Ledakan. Saat itu, ledakan keras terdengar dari kedalaman Tau San Krensek. Aura yang kuat meledak. Terhadap aura itu, semua Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir sama tidak berartinya dengan semut. Sosok perkasa tubuh bersama. Hanya seseorang di alam tubuh bersama yang bisa melepaskan aura mengerikan seperti itu. Siapa yang memanggilku? Dalam sekejap mata, sesosok tiba di atas mistik courtyard, seolah-olah menyatu dengan dunia. Tidak ada yang tahu bagaimana orang itu tiba, seolah-olah dia muncul dari udara tipis. Itu adalah seorang wanita yang terlihat lebih muda dari Dao Lord Lan Yue. Rambut hitamnya berkibar dan dia sangat cantik. Kulitnya putih dan matanya dipenuhi dengan aura ketidakpedulian yang kuat. Menguasai. Ketika Dao Lord Lan Yue melihat orang itu, ekspresinya berubah dan dia segera membungkuk dengan kepala tertunduk, matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. He he, sangguan, kamu masih sangat muda. Penatua Gu tertawa aneh. Sangguan Zi mengalihkan pandangannya. Ketika dia melihat penatua Gu, dia tersenyum dan berkata, Setelah melewati langkah itu, umur saya diperpanjang jadi saya secara alami tampak jauh lebih muda sekarang. Pada saat itu, orang banyak tidak lagi ragu. Pendatang baru adalah sosok perkasa tubuh bersama. Sangguan Zi mendarat di halaman dan menatap kedua lelaki tua itu. Dia memarahi mereka dengan bercanda, apakah kalian dua orang tua bodoh yang bosan hidup? Mengapa anda datang ke tempat saya untuk membuat keributan besar seperti itu? Meskipun sangguan Zi mengutuk, matanya mengungkapkan kegembiraan bersatu kembali dengan teman-teman lama. Sungguh, jika kalian ingin bertemu denganku, yang harus kamu lakukan hanyalah memberi tahu Lan Yue. Mengapa pergi sejauh mengaktifkan formasi perlindungan Sekte? Sangguan Zi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bab 969, teh disajikan oleh Master Sekte. Setelah mendengar itu, Daolord Lan Yue panik. He he, beritahu Lan Yue. Penatua Gu mencibir, jika dia tidak memenggal kepala kita, kita akan berterima kasih kepada para dewa. Sangguan, itu adalah kandidat yang buruk untuk menjadi Master Sekte yang kamu miliki di sana. Penatua Ge cemberut. Hem, ekspresi sangguan Zi sedikit berubah. Dia menyipitkan matanya dan mengamati sekelilingnya. Perlahan-lahan, dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Ketika dia melihat lusinan dewa dao karakteristik Dharma di sekitarnya, asumsi pertamanya adalah bahwa para pembudidaya Sekte ini hanya bergegas karena mereka dikejutkan oleh formasi perlindungan Sekte. Tapi sekarang, sepertinya ada lebih dari itu. Pikiran Daolord Lan Yue berpacu saat dia memaksakan senyum. Tuan, saya tidak tahu siapa kedua senior itu. Saya. Diam. Sangguan Zi menyela Daolord Lan Yue dan berbalik untuk melihat dua daolord karakteristik Dharma di belakangnya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, kalian berdua, ceritakan semua yang terjadi sebelumnya. Kedua dewa dao karakteristik Dharma tampak ragu-ragu saat mereka bertukar pandang, tampaknya dalam dilema. Sangguan Zi berkata perlahan, jika Anda menyembunyikan sesuatu, Sekte akan menghukum Anda sesuai dengan itu. Jantung mereka berdua berdetak kencang. Tanpa ragu-ragu, mereka menceritakan semua yang terjadi di pesta teh seribu bangal tanpa melewatkan detail apapun. Awalnya, Sangguan Zi bahkan bersenandung dua kali. Menjelang akhir, dia sudah diam dan tanpa ekspresi. Namun, tatapannya berubah semakin dingin dan Daolord Lan Yue yang berdiri di sampingnya merasakan jantungnya berdetak kencang. Ini adalah pertama kalinya Daolord Scarlet Star, Penatuagu dan Penatuage juga mendengar tentang semua yang terjadi di pesta teh dan mereka sangat bersemangat. Kedua lelaki tua itu memandang Suzy Mo dan menganggup dari waktu ke waktu tanpa menyembunyikan kekaguman di mata mereka. Suzy Mo mengeluh dalam hati, menilai dari latar belakang kedua lelaki tua itu, mereka pasti ahli dari ribuan tahun yang lalu. Tidak mungkin Daolord Scarlet Star bisa memanggil mereka mengingat statusnya. Mungkinkah? Tak lama, dua dewa dao karakteristik Dharma menceritakan banyak konflik yang terjadi selama pesta teh. Setelah mendengar itu, Sangguan Zi tetap diam untuk waktu yang lama. Suasananya sangat tegang, seperti ketenangan sebelum badai. Lan Yue Setelah beberapa saat, Sangguan Zi menghela nafas dan mengatakan kata demi kata dengan dingin, beraninya kamu. Jantung Daolord Lan Yue berdetak kencang saat dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Dengan ekspresi ngeri, dia berkata dengan tergesa-gesa. Tuan, biarkan saya jelaskan. Sangguan Zi berkata, tujuan dari pesta teh seribu bangau adalah untuk mengundang paragon alam Naschen Sol dari darat Antian Huang dan membina hubungan yang baik dengan banyak sekte. Satu-satunya hal yang harus dilakukan sekte seribu bangau adalah bersikap adil. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur, apakah tindakanmu adil? Daolord Lan Yue bergidik dan tidak bisa berkata-kata. Sangguan Zi melanjutkan, kamu mengorbankan muridmu dan mengatur pernikahan dengan para pembudidaya chaos essence sekte untuk mendapatkan dukungan chaos essence sekte. Bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu seperti itu? Kamu benar-benar telah membuat sekte seribu bangau bangga, kan? Masih ada lagi. Sangguan Zi menunjuk suzimo dan berteriak, Saya tidak peduli apakah anak ini adalah seorang kultifator atau iblis jahat. Jika Tau San Kren sekte berhutang budi padanya, kita tidak bisa meletakkan tangan kita padanya. Tapi, apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin dia tinggal di sekte sebagai tamu. Saya. Suara Daolord Lan Yue bergetar ketakutan. Iyak. Sangguan Zi melambaikan tangannya dan menamparkan pipi Daolord Lan Yue dengan keras, menyelai yang terakhir. Tidak peduli apa, Daolord Lan Yue adalah master sekte. Sekarang dia dihukum sedemikian rupa di depan semua orang, reputasinya di dunia kultifasi di masa depan pasti akan ternoda. Tak satupun dari pembudidaya yang hadir mengasihaninya. Para pembudidaya sekte esensi kekacauan dan sekte pedang menyalakannya karena tidak menyerang tepat waktu untuk menekan suci. Little Fatih, Ji Cheng Tian, dan yang lainnya yang berada di pihak Su Zimo pasti tidak akan mengasihaninya. Hanya Leng Rou yang tidak tahan dan mengambil setengah langkah ke depan. Dia mengangkat tangannya sedikit, ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Sangguan Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, Beraninya kamu masih mencoba bermain game di depanku. Sepertinya aku salah tentangmu saat itu. Petik 2. Tenang, sangguan. Penatu Agu berkata, kami di sini karena kami punya kabar baik untukmu. Daolord Scarlet Star bergegas maju dan menyerahkan sebuah surat, berkata dengan lembut, ini secara pribadi ditulis oleh seorang senior dari 100 sekte penyempurnaan. Memang, Su Zimo bergumam pada dirinya sendiri secara internal. Seperti yang diharapkan, surat ini seharusnya ditulis oleh Daolord Extreme Fire. Dua lelaki tua di depannya seharusnya diundang oleh Daolord Extreme Fire juga. Hanya untuk sangguan Zi. Sangguan Zi menerimanya dengan santai dan tatapannya membeku ketika dia melihat kata-kata di atasnya. Tulisan tangan ini. Telapak tangannya sedikit bergetar. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan hatinya goyah. Dia membuka surat itu dengan tergesa-gesa dan fokus. Baris pertama surat itu berbunyi, Sangguan, saya masih hidup dan telah kembali. Setelah melihat itu, mata sangguan Zi menggenang dan pandangannya kabur. Jika bukan karena terlalu banyak kultifator yang hadir, dia akan kehilangan kendali atas emosinya dan menangis. Banyak pembudidaya memperhatikan fluktuasi emosional sangguan Zi. Kerumunan tidak bisa membayangkan apa yang tertulis di surat itu yang bisa membuat sosok perkasa tubuh siam kehilangan kendali atas emosinya. Apakah ini benar? Sangguan Zi menoleh untuk melihat pena tua Gu dan Pak Tua G, masih tidak yakin. Kedua orang tua itu mengangguk. Mengambil nafas dalam-dalam, Sangguan Zi menenangkan diri dan membaca seluruh surat sebelum menyimpannya dengan hati-hati, seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sangguan Zi menoleh untuk melihat Suzimo dengan tatapan hangat. Tidak ada tanda-tanda arogansi atau dominasi dari sosok perkasa tubuh bersama saat dia bertanya dengan lembut, Kamu Suzimo. Saya Suzimo. Salam, senior. Suzimo bergegas maju dan membungkuk. Tuanmu dan aku, ya, kami berteman baik. Tidak perlu formalitas. Sangguan Zi tersenyum dan melambaikan lengan bajunya dengan lembut, membantu Suzimo berdiri. Sangguan Zi berkata, Saya mendengar tentang apa yang terjadi di miriat fenomenon Siti dari Tuanmu. Terima kasih telah membantu kami. Paragon yang tak terhitung jumlahnya terhindar dan kami berhasil melindungi bagian terakhir dari martabat umat manusia. Petik 2. Para pembudidaya tergerak. Ini adalah sosok perkasa tubuh bersama. Biasanya, tidak ada yang bisa melihat mereka. Tapi sekarang, sosok perkasa tubuh bersama ini berterima kasih kepada jiwa yang baru lahir. Dapat dilihat bahwa pertempuran 100 tahun yang lalu benar-benar-benar. Dari awal pesta teh sampai sekarang, tidak ada yang berani mempertanyakan gelar Anda sebagai Tuan Sempurna nomor 1. Sangguan Zi berkata, hanya Anda yang memenuhi syarat untuk minum teh mistik kelas tertinggi ini. Setelah mengatakan itu, Sangguan Zi melambaikan tangannya dengan lembut dan daun lembut yang tersisa di atas pohon teh mistik jatuh ke dalam cangkir teh. Setelah itu, dia menyuntikkan mata air mendidih dan secangkir teh harum yang mengepul sudah siap. Lan Yue, sajikan tehnya. Sangguan Zi meletakkan cangkir teh di telapak tangan Dao Lord Lan Yue dan berkata dengan tenang. Pada saat itu, ekspresi Dao Lord Lan Yue sangat mengerikan. Sebagai Master Sekte dari Tau San Krensek, dia sekarang harus menawarkan teh kepada Nas Chen Sol. Ini adalah penghinaan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Kerumunan itu iri. Sosok perkasa tubuh konjoin membuat teh dan Master Sekte menyajikannya, siapa yang bisa menikmati perawatan seperti itu. Dao Lord Lan Yue tidak berani menentang dan menerima cangkir teh dengan hormat dengan kedua tangan. Dia berjalan ke Su Zimo tanpa ekspresi dan berkata dengan gigi terkatup, tolong. Terima kasih, Master Sekte. Tersenyum lembut, Su Zimo mengambil cangkir teh dan meminumnya. Saat Su Zimo mengangkat kepalanya untuk minum tehnya, sedikit kekejaman melintas di kedalaman mata Dao Lord Lan Yue sebelum menghilang dengan cepat. Bab 970, Terobosan. Tidak ada kepahitan di mistik di tingkat tertinggi ketika memasuki perutnya. Itu membawa aroma manis yang samar dan berubah menjadi arus hangat yang mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya sebelum menyatu ke dalam tubuhnya. Akhirnya, bola ki roh berkumpul dari teh dan melonjak ke platform rohnya, menembus kesadaran Su Zimo dan menelan dua roh esensinya. Secara naluria, Su Zimo menutup matanya dan duduk di tanah. Roh ki memelihara dua roh esensi, membersihkan kotoran dalam roh esensi berambut hitam dan memurnikan ki yin dalam roh yin berambut merah. Di bawah nutrisi bola ki roh, kedua roh esensi menjadi semakin kental dan murni, maju menuju ranah void reversion. Sebelum meninggalkan Tosan di Menvali, Su Zimo telah mengembangkan dua esensi spiritnya ke puncak alam Naschen Sol tahap akhir dengan bantuan Tosan Yair Blutsi. Saat ini, dia sudah berada di ambang terobosan setelah bertarung melawan banyak teladan jiwa baru lahir. Dengan bantuan mistik T-kelas tertinggi, hampir tidak ada rintangan dan dia menerobos dalam waktu kurang dari setengah jam. Semuanya terjadi secara alami. Ah! Su Zimo membuka matanya dan melolong panjang ke langit dengan cahaya surgawi. Jiwa baru lahir yang disempurnakan. Dalam seratus tahun, dia telah maju dari Golden Core ke alam Naschen Sol yang disempurnakan. Itu adalah kecepatan yang menakutkan. Sepanjang sejarah, tidak banyak pembudidaya yang bisa mencapai kecepatan itu. Naschen Sol yang berusia 140 tahun. Meskipun dia tidak terlihat muda, Su Zimo setara dengan seorang remaja jika dia dibandingkan dengan manusia fana dengan umur 100 tahun. Banyak pembudidaya terkejut. Semua orang tidak tahu bahwa Su Zimo sedang mengolah dua roh esensi besar pada saat yang sama dan bahkan menggunakannya untuk memelihara teratai hijau penciptaan. Kalau tidak, dia mungkin sudah memasuki ranah void reversion. Sekarang roh esensinya berada pada tahap yang sempurna, Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Dharma yang dapat dia kendalikan jauh lebih kuat. Lebih jauh lagi, dia samar-samar bisa merasakan penghalang dari ranah void reversion. Perbedaan antara Naschen Sol yang disempurnakan dan ranah void reversion hanya satu langkah. Namun, satu langkah itu membuat para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya bingung. Faktanya, beberapa pembudidaya tidak dapat menembus penghalang ini dan memasuki ranah void reversion selama sisa hidup mereka. Menerobos ranah kultivasi utama adalah yang paling sulit. Itu sangat normal bagi orang untuk berkultivasi beberapa ratus tahun untuk mencoba menerobos. Misalnya, Lord Panglan yang sempurna yang meninggal di tangan Su Zimo sebelumnya hanya berhasil mengambil setengah langkah ke depan setelah berkultivasi selama ratusan tahun dan belum benar-benar menerobos ke ranah void reversion. Selamat. Sangguan Zee tersenyum sedikit. Terima kasih, senior. Su Zimo buru-buru berdiri dan membungkuk. Sangguan Zee menganggup dan berbalik untuk melihat Dewa Taoise Lan Yue, berkata dengan acuh tak acuh, Lan Yue, kamu yang harus disalahkan atas keadaan pesta teh seribu bangau saat ini. Ini tidak bisa dimaafkan. Jantung Dao Lord Lan Yue berdetak kencang. Nada suara Sangguan Zee sangat keras. Jelas bahwa dia benar-benar marah dan masalah ini tidak akan berakhir dengan damai. Tuan, saya tahu kesalahan saya sekarang. Dao Lord Lan Yue berlutut di tanah dengan tergesa-gesa dan meminta maaf dengan keras dengan ekspresi ketakutan. Sangguan Zee menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, Sebagai master sekte, kamu tidak adil dan tidak tahu berterima kasih. Jika saya tidak keluar dari pengasingan tepat waktu, Saya tidak dapat membayangkan berapa banyak masalah yang akan Anda sebabkan Atau seberapa buruk sekte itu akan terlibat karena tindakan Anda. Dao Lord Lan Yue tergeletak di tanah, sedikit gemetar dan tidak berani berbicara. Lan Yue, mulai hari ini, kamu bukan lagi master sekte dari sekte seribu bangau. Sangguan Zee berkata perlahan. Ya Tuan. Dao Lord Lan Yue tidak berani bertanya saat dia menundukkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. Sangguan Zee berdiri diam sejenak sebelum dia mengambil nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Menurut aturan sekte, Anda melakukan kejahatan yang tak termaafkan dan harus dieksekusi. Dao Lord Lan Yue bergidik ketakutan. Berhenti sejenak, Sangguan Zee melanjutkan, Namun, karena fakta bahwa Anda telah berada di bawah pengawasan saya selama bertahun-tahun, Saya hanya akan melumpuhkan kultivasi Anda hari ini dan menendang Anda keluar dari sekte. Pergi dan jalani kehidupan yang damai sebagai manusia. Para pembudidaya dipindahkan. Dalam sekejap mata, master sekte yang tinggi dan perkasa yang sebelumnya sangat arogan telah jatuh ke alam fana. Semua orang tahu bahwa hukumannya tidak berat sama sekali. Jika Sangguan Zee tidak keluar dari pengasingan, Dao Lord Lan Yue akan menyerang Dao Lord Scarlet Star dan dua lainnya dan menahan Susimo. Itu akan menjadi bencana dan sekte seribu bangau akan hancur. Em tuan, saya benar-benar tahu kesalahan saya sekarang. Dao Lord Lan Yue benar-benar ketakutan. Dia merangkak ke kaki Sangguan Zee dan menangis. Grandmaster, tolong tunjukkan belas kasihan. Lengrow tidak tahan melihat Dao Lord Lan Yue dalam keadaan seperti itu dan berlutut juga untuk memohon belas kasihan. Tidak peduli apa, Dao Lord Lan Yue adalah tuannya di penghujung hari. Sangguan Zee berbalik untuk melihat ke arah Lengrow dan bertanya, terlepas dari cara dia memperlakukanmu, kamu memohon belas kasihan demi dia. Tolong tunjukkan belas kasihan, Grandmaster. Lengrow mengerutkan bibirnya dan menjawab. Sangguan Zee terdiam beberapa saat sebelum mengangguk. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Namun, Anda tidak akan bisa lolos dari hukuman. Bawa Lan Yue ke olah disiplin dan tundukkan dia pada sembilan hukuman inti. Terima kasih Tuan. Terima kasih atas kebaikan Anda. Dao Lord Lan Yue buru-buru bersujud seolah-olah dia diampuni. Meskipun dia dihukum, dia setidaknya bisa mempertahankan kultifasinya dan memiliki kesempatan untuk kembali. Dua Dewa Dao karakteristik Dharma menonjol dan membantu Dao Lord Lan Yue naik, menuju kedalaman Sekte Seribu Bangau. Sangguan Zee berbalik untuk melihat Lengrow. Rasa dingin di matanya menghilang banyak saat dia berkata, Namamu Lengrow, kan? Bergabunglah dengan saya mulai sekarang. Petik 2. Lengrow sedikit tercengang. Little Fatih berseri-seri dan mendorong Lengrow dengan tergesa-gesa, berbisik, tunggu apa lagi? Cepat dan aku ituanmu. Petik 2. Kerumunan itu iri. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Diterima oleh tubuh bersama sebagai murid secara pribadi berarti bahwa kekuatan Lengrow tidak hanya akan meningkat, statusnya di Sekte Seribu Bangau di masa depan akan melambung juga. Lengrow berlutut dan bersujud. Salam, Tuan. Su Zemo senang untuk Lengrow ketika dia melihat itu. Lengrow sudah sangat baik hati untuk menonjol dan memohon Daol Lord Lan Yue. Sekarang senior sangguan bersedia menerimanya sebagai murid, itu tentu saja nasib dan kekayaannya. Pesta teh berlanjut. Banyak pembudidaya memasuki keributan untuk memperjuangkan teh mistik biasa. Namun, dibandingkan dengan pertempuran mengejutkan sebelumnya, pertarungan antara Paragon Naschen Sol ini tampak jauh lebih biasa. Dengan sosok perkasa tubuh bersama seperti sangguan Z di sekitar, pesta teh berjalan lancar. Pada saat malam tiba, itu sudah berakhir. Beberapa pembudidaya mengucapkan selamat tinggal malam itu. Beberapa pembudidaya beristirahat untuk malam di Sekte Seribu Bangau. Semua orang tahu bahwa pertempuran hari ini hanyalah permulaan. Badai sejati masih akan datang. Ye Tian Cheng, Lord Panglan yang disempurnakan dan banyak void reversions dari Sekte Abadi mati di tangan Su Zimo, Sekte Abadi tidak akan membiarkan ini pergi. Selanjutnya, Su Zimo membantai Ye Tian Cheng dan menyatakan perang terhadap Diyin setelah kembali mendominasi, bagaimana Diyin akan menanggapi itu. Jika beberapa Sekte Abadi menyerang pada saat yang sama, akankah 100 Sekte Penyempurnaan dapat melindungi Su Zimo? Selain itu, pada akhir pesta teh Seribu Bangau, sebuah surat menyebabkan sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Seribu Bangau muncul dan hampir membalikkan seluruh situasi, bahkan menyebabkan Master Sekte jatuh dari kasih Karunia. Dari siapa surat ini berasal?